10 Fakta Menarik Dari Buah Pir Buah pir adalah salah satu buah yang sangat populer di seluruh dunia. Artikel ini akan mengungkapkan 10 hal menarik tentang buah pir. 1. Asal-usul yang kuno. Pir telah dikenal dan dikonsumsi oleh manusia selama ribuan tahun. Awalnya, mereka ditemukan di kawasan Kaukasus dan Anatolia. 2. Nama ilmiahnya. Nama ilmiah pir adalah Pirus. Ini adalah anggota keluarga Rosasye yang juga mencakup buah-buahan seperti apel dan ceri. 3. Jenis yang beragam. Ada lebih dari 3.000 varietas pir di seluruh dunia. Masing-masing dengan karakteristik rasa dan penampilan yang berbeda. 4. Buah yang rendah kalori. Pir adalah buah rendah kalori yang baik untuk diet sehat. Sebuah pir rata-rata mengandung sekitar 50-60 kalori. 5. Sumber serat yang kaya. Pir mengandung serat makanan yang tinggi. Membantu meningkatkan pencernaan dan menjaga perasaan kenyang lebih lama. 6. Kaya akan vitamin C. Buah pir mengandung vitamin C yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. Membantu melawan penyakit dan infeksi. 7. Penurun kolesterol. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi rutin pir dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL kolesterol jahat dalam darah. 8. Sumber antioksidan. Pir mengandung antioksidan seperti kersetin dan katekin yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. 9. Pir matang setelah dipetik. Pir biasanya dipetik saat masih hijau dan matang setelah disimpan selama beberapa waktu. Proses inilah yang menghasilkan tekstur dan rasa yang renyah. 10. Penggunaan dalam kuliner. Pir dapat dimakan mentah. Digunakan dalam salad, pie, atau bahkan diolah menjadi saus atau selai. Mereka juga sering digunakan dalam pembuatan minuman seperti cider pir. Buah pir adalah pilihan makanan yang sehat dan lezat yang dapat dengan mudah dimasukkan dalam diet sehari-hari. Kaya akan nutrisi dan serat. Pir memiliki manfaat kesehatan yang signifikan dan dapat menjadi camilan yang sehat. Dengan beragam varietasnya, setiap orang dapat menemukan pir yang sesuai dengan selera mereka. Jarang diketahui. Inilah kandungan nutrisi dan manfaat buah pir untuk kesehatan Anda. Buah pir rupanya memiliki khasiat luar biasa untuk tubuh. Yuk, cari tahu manfaat buah pir untuk kesehatan di sini. Buah pir sering diabaikan dalam perbincangan tentang buah-buahan bergizi. Padahal sebenarnya buah pir merupakan sumber nutrisi yang kaya dan memberikan banyak manfaat kesehatan. Dalam kesempatan kali ini, mari mengulik lebih dalam terkait kandungan nutrisi dan manfaat buah pir untuk kesehatan bersumber dari Very Well Health. Kandungan Nutrisi Buah Pir Buah pir adalah sumber yang kaya akan serat, vitamin K, dan kalium. Secara rincin, satu buah pir sedang mengandung sekitar 101 kalori. 0,5 gram lemak, 27 gram karbohidrat, 5,5 gram serat, 17 gram gula, 0,6 gram protein, 1,8 miligram natrium, 206 miligram kalium, dan 7,8 mikrogram vitamin K. Selain itu, varietas pir Asia memiliki jumlah kalori yang lebih rendah namun lebih kaya akan vitamin C dan serat dibandingkan dengan jenis pir lainnya. Ini menunjukkan bahwa pir tidak hanya bergizi tetapi juga memiliki variasi nutrisi yang berbeda tergantung pada jenisnya. Manfaat Buah Pir Untuk Kesehatan Penelitian telah menunjukkan bahwa buah pir memberikan berbagai manfaat kesehatan. Buah pir telah digunakan selama ribuan tahun sebagai pengobatan alami untuk kondisi anti-inflamasi, anti-hiperglikemik, dan sebagai diuretik. Berikut ini adalah manfaat buah pir untuk kesehatan lainnya. 1. Meningkatkan Asupan Serat Buah pir ukuran sedang menyediakan 5,5 gram serat, yang merupakan sekitar 22 persen dari total asupan harian yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan. Serat yang terkandung dalam buah pir berperan penting dalam meningkatkan fungsi buang air besar dan menurunkan kadar kolesterol LDL. Serat juga membantu dalam memperbesar volume tinja dan memberikan perlindungan terhadap beberapa kondisi kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan jenis kanker tertentu. 2. Mengobati Penyakit Diverkulitis Untuk penderita divertikulitis, yaitu kondisi di mana terdapat kantong-kantong meradang di dinding usus besar, disarankan untuk meningkatkan asupan serat dalam diet mereka. Buah-buahan seperti pir, apel, dan pisang, yang kaya akan serat, direkomendasikan karena dapat memudahkan proses buang air besar dan membantu dalam pencegahan serta pengobatan divertikulosis. Bagi kebanyakan orang dewasa yang sehat dengan diet 2000 kalori sehari, asupan serat yang disarankan adalah minimal 28 gram per hari. Beberapa studi juga menyarankan bahwa mengonsumsi setidaknya 30 gram serat setiap hari bisa berkontribusi dalam mencegah penyakit divertikular. 3. Menurunkan Risiko Penyakit Kardiofaskular Antioxidan yang terdapat dalam buah pir dan kulitnya diketahui dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko penyakit jantung. Penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa jenis antioxidan di dalam pir efektif dalam mengurangi peradangan dan kekakuan jaringan jantung. Buah pir juga dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan kadar LDL. Selain itu, sebuah studi lain menemukan bahwa orang dewasa yang mengalami sindrom metabolik yang mengonsumsi 2 buah pir setiap hari selama 3 bulan, mengalami penurunan faktor risiko penyakit jantung. 4. Detoksifikasi dan Melawan Radikal Bebas Nutrisi yang terkandung dalam buah pir mendukung fungsi pencernaan yang sehat dengan memastikan bahwa tinja tetap lembut, memudahkan pergerakan usus, dan memfasilitasi proses detoksifikasi dengan membuang limbah dari sistem pencernaan. Kandungan air yang tinggi di dalam pir, bersama dengan serat dan fruktosa yang cukup, berkontribusi pada efek pencahar yang membantu sistem pencernaan. Selain itu, pir kaya akan antioksidan yang berperan penting dalam melawan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Molekul berpotensi karsinogenik yang dihasilkan tubuh saat mengonversi makanan menjadi energi. Vitamin C, vitamin K, dan tembaga yang ada dalam buah pir membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Baik untuk jantung. Ini 3 efek samping buah pir jika dimakan berlebihan. Dikutip dari laman webmat. Buah pir dan kulitnya kemungkinan aman dikonsumsi dalam porsi normal atau tidak berlebihan. Bahkan, mengonsumsi pir beserta kulitnya dapat meningkatkan asupan polifenol lantaran kandungannya 6 kali lebih banyak daripada bagian daging. Namun, mengonsumsi buah ini terlalu banyak, apalagi dalam satu waktu, dapat memicu beberapa efek samping yang tidak diinginkan. Berikut beberapa efek samping pir bagi tubuh. 1. Perut kembung Sebagian besar buah-buahan, termasuk pir, mengandung fruktosa atau jenis gula yang paling kecil dan tidak dapat dipecah lagi. Dilansir dari Medical News Today. Kandungan fruktosa yang tinggi ini membuat pir masuk dalam kategori makanan tinggi FODMAP. FODMAP adalah makanan sumber karbohidrat atau gula berantai pendek, yakni olisacarida, disacarida, monosacarida, dan poliol. Meski pir sehat untuk tubuh, jika terlalu banyak dikonsumsi dapat memicu masalah pencernaan, seperti kembung, nyeri, dan diare. Efek samping pir ini terutama terjadi pada orang yang mengidap sindrom iritasi usus besar atau irritable bowel sindrome IBS. Oleh karena itu, penderira IBS sebaiknya berkonsultasi dengan pakar gizi sebelum memasukkan pir ke dalam pola makan. 2. Kelebihan asam folat Pir adalah makanan dengan kandungan asam folat yang melimpah. Vitamin B9 ini membantu memproduksi sel darah merah dan meningkatkan perkembangan otak. Tak heran, wanita hamil biasanya dianjurkan mengonsumsi asam folat untuk membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ janin, serta mencegah anemia. Akan tetapi, terlalu banyak makan pir dalam satu waktu berpotensi menyebabkan kelebihan asam folat. Masih dari Healthline, mengonsumsi asam folat terlalu banyak saat hamil dapat meningkatkan resistensi insulin dan memperlambat perkembangan otak pada anak-anak. Sebuah penelitian menunjukkan, anak usia 4-5 tahun yang ibunya mengonsumsi lebih dari 1000 mikrogram asam folat per hari saat hamil mendapat skor tes perkembangan otak yang lebih rendah. Hasil skor tes perkembangan otak tersebut dibandingkan anak-anak yang ibunya mengonsumsi 400-999 mikrogram per hari. Studi lain turut mengaitkan kadar folat yang lebih tinggi selama kehamilan dengan risiko resistensi insulin lebih besar pada anak usia 9-13 tahun. 3. Alergi Meski sangat jarang terjadi, buah pir dapat memicu reaksi alergi pada beberapa orang. Seperti menurut Healthline, alergi pir terjadi saat sistem kekebalan tubuh berinteraksi dengan buah ini dan menganggap beberapa proteinnya berbahaya. Sistem kekebalan kemudian melepaskan beberapa zat, terutama histamin dan imunoglobulin E ke seluruh tubuh untuk menghilangkan zat yang dianggap berbahaya tersebut. Saat terserang alergi akibat makan pir, seseorang akan mengalami beberapa gejala yang meliputi Pembengkakan pada wajah, lidah, bibir, atau tenggorokan, kulit gatal, termasuk muncul jerawat atau eksim, mengi atau sesak nafas dan hidung tersumbat, mual atau muntah diare. Orang dengan alergi pir juga berpotensi mengalami anafilaksis. Reaksi alergi parah yang dapat mengancam jiwa. Ada pun guna mencegah kondisi ini. Satu-satunya cara adalah memastikan alergi dengan menjalani tes alergen dari dokter.